Kincuan melihat ekspresi Phoenix ilahi, dan ada sedikit kejutan dalam keindahan halus, yang benar-benar mengejutkan. Kincuan merasa sedikit sedih, sungguh wanita yang baik, dia merasa bahwa dia benar-benar bersalah dan bersalah padanya. Sebenarnya, cinta itu saling menguntungkan. Jika hanya satu pihak yang menyukai yang lain, tetapi tidak satu sama lain, maka hanya dapat dikatakan bahwa Lohua sengaja mengalir dengan kejam. Bukan karena aku sangat mencintaimu, kamu harus mencintaiku. Mengapa kau mencintaiku, aku tidak mencintaimu. Ini adalah sebuah tragedi. Tapi itu juga sangat normal. Kalau tidak, mengapa jatuh cinta pada pandangan pertama, seperti satu sama lain, itu akan sangat berharga. Tentu saja ada pengecualian untuk dua orang yang saling tertarik. Itu bukan cinta, itu hanya penyebab hormonal. Tapi Kincuan sebenarnya rumit untuk Divine Phoenix. Terlepas dari hal-hal lain, keduanya sebenarnya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan mereka rukun siang dan malam. Keindahan seperti itu, menakjubkan dan luar biasa, menarik dalam dirinya sendiri. Laki-laki adalah hewan visual, menyukai wanita cantik adalah hal yang wajar, apalagi dia masih wanita yang sangat baik. Selain itu, wajar jika Divine Phoenix menyukai Kincuan. Lagi pula, Kincuan telah melakukan banyak hal dan banyak membantunya. Karakter, bakat, kekuatan, penampilan, dan bantuannya yang tak terbalas, jadi normal bagi Divine Phoenix untuk menyukainya. Dalam banyak kasus, perasaan orang sangat rumit. Misalnya, saya suka Anda menyukai saya karena Anda menyukai saya, dan Anda sangat menyukai saya, jadi saya juga menyukai Anda. Kedengarannya agak tidak masuk akal, tapi itu saja, karena saya berterima kasih atas kejutannya dan mengejutkan orang lain yang menyukai saya, jadi saya juga menyukainya. Ini seperti bersyukur. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi ini sebenarnya tidak biasa. Perasaan manusia sangat rumit, begitu rumit sehingga benar-benar tidak masuk akal dan tidak bisa dipahami. Misalnya, seorang kaisar menyukai seorang wanita istana yang jelek dan tua. Ini lebih rumit dan tidak normal. Karena bayang-bayang masa kanak-kanak, hanya wanita istana ini yang memperlakukannya dengan baik, jadi dia tidak menyukai wanita muda yang cantik nanti, dia menyukai wanita tua dan tidak sedap dipandang ini. Apakah Anda suka atau menyukainya? Sebenarnya tidak ada formula tetap. Ada 100 jenis suka untuk 100 orang. Melihat penampilan Divine Phoenix saat ini, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggores hidungnya yang astringen, dan matanya menjadi lebih lembut. Mata adalah jendela jiwa, dan ekspresi mata adalah jiwa seseorang. Orang yang kita kenal sebenarnya adalah mata kenalan, atau tepatnya ekspresi di mata. Selain itu, niat membunuh apa, kelembutan apa, apa, del, pada dasarnya diungkapkan oleh mata. Divine Phoenix memegangi leher kincuan, hatinya sangat bahagia dan manis. Perasaan itu sangat baik, seolah-olah sebatang pohon berakar, tetapi tiba-tiba saya merasa bahwa seluruh orang merasa nyaman, dan seluruh dunia menjadi cerah dan hangat, seperti musim semi. Saat ini, kaisar tantai baru saja masuk. Kemudian kebetulan melihat kedua orang itu saling berpelukan. Dia hanya tidak mengharapkannya, jadi sudah terlambat untuk berhenti sekarang, karena semua orang telah bertemu. Divine Phoenix masih sedikit malu. Kaisar tantai tidak merasakan apa-apa ketika dia jatuh, dia tahu itu cepat atau lambat. Selain itu, ketika mereka bersama, saya juga mengatakan bahwa Divine Phoenix menyukai kincuan, dan tantai Huangqing dan Cu Sikingsu sama-sama mengetahuinya. Jadi agak canggung sekarang. Divine Phoenix melepaskan kincuan dan pergi untuk berbicara dengan kaisar tantai. Kincuan tersenyum. Dia tahu bahwa hari seperti itu akan terjadi cepat atau lambat, belum lagi pipinya cukup tebal sekarang, dan hal seperti itu hanya bisa dianggap sebagai pemandangan kecil. Waktu berlalu, dan tiga tahun telah berlalu dalam sekejap. Tiga tahun memang tidak lama, dan bagi seniman bela diri, itu benar-benar bisa dilewati dengan satu jari. Tetapi tiga tahun bukanlah waktu yang singkat, dan banyak hal yang dapat diubah. Tiga tahun bisa menjadi perubahan hidup, tetapi bagi kincuan, semua ini hanyalah tiga tahun yang sepele. Ranah belum diperbaiki, tetapi terus ditingkatkan dalam setengah langkah hidup dan mati. Fondasi menjadi semakin stabil, dan terus tumbuh dalam izin aturan surga. Faktanya, dia sudah lama sulit memiliki lawan dalam situasi hidup dan mati, dan sekarang dia memiliki kepercayaan diri ini. Selama tidak dalam hidup dan mati, kincuan memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar hancur. Di tanah sembilan langit, selama masih ada orang yang tidak mampu melanggar aturan langit dan bumi, maka orang di sini tidak dapat mencapai keberadaan hidup dan mati. Oleh karena itu, kincuan benar-benar tak terkalahkan di tanah sembilan langit. Dia juga tak terkalahkan sebelumnya, dan sekarang dia merasa lebih percaya diri. Perasaan seperti ini adalah yang paling mendukung, itulah sebabnya orang-orang besar itu memiliki banyak momentum. Nyatanya, terus terang, itu adalah kepercayaan diri yang kuat. Bagaimanapun, di dunia ini, dia adalah penguasa, dan secara alami dia akan mengembangkan semacam temperamen bos. Kincuan belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya, dan sekarang ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan perasaan seperti ini. Perasaan dirinya ini sebenarnya lebih kuat dari perasaan orang lain. Karena tempat orang lain berada, ada juga kekhawatiran orang di luar. Anda yang terkuat di sini, tetapi jika Anda yang lebih kuat dari tempat lain, Anda akan tamat. Oleh karena itu, meskipun itu adalah penguasa sampingan, masih ada pedang tajam yang tergantung di atas kepala. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin dibunuh langsung oleh orang luar yang lewat. Kincuan tidak takut akan hal ini, tidak peduli siapa Anda, orang luar, surga, bahkan jika Anda adalah naga, tetapi selama Anda datang ke tanah sembilan surga ini, Anda harus memberikannya kepada saya. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Tiga tahun terakhir agak terlalu tenang, dan hampir tidak ada yang terjadi. Kincuan sedang berlatih, dan omong-omong, dia memiliki hubungan dengan ketiga gadis itu. Di tengah, saya juga pergi menemui wanita seperti Cheng Cheng dan Yuan Su. Dia bahkan melihat Soho sebagai gantinya. Soho masih tidak bisa mengingatnya. Tapi dia menerima Kincuan, dan bahkan hubungannya sangat baik, bahkan Kincuan bisa merasakan perasaan yang akrab. Setelah berkenalan, mantan kakak perempuan tetangga ini, yang sekarang menjadi kaisar wanita, menjadi santai, bebas, dan santai. Tidak terlalu asing. Dia tidak dapat mengingat Kincuan, tetapi dia tahu apa yang dikatakan Kincuan itu benar. Dia bisa melihat cinta di mata Kincuan, serta kasih sayang, belas kasihan, dan kerumitan, tidak murni memandang wanita. Tentu saja ada. Lagi pula, seorang wanita, wanita cantik, nyatanya, jika pria Anda tidak memandangnya dengan perasaan seperti itu, itu sangat tidak menyenangkan. Kincuan bahkan membawanya kembali ke kota Nanhai lagi. Kecuali dia tidak dapat mengingat Kincuan, dia memiliki semua kenangan lainnya. Jadi dia secara alami mengklik kakeknya. Hanya saja dia benar-benar tidak bisa melakukannya ketika dia ingin kembali. Rentang geografis terlalu besar. Dia bahkan merasa bahwa dia hanya bisa menggunakan susunan teleportasi dan monster terbang sendiri. Dia tidak tahu apakah dia dapat menemukan rumahnya sendiri. Tetapi jika Kincuan ada di sana, itu berbeda, Anda dapat langsung kembali. Sepanduk abadi lima elemen benar-benar harta karun, bahkan lebih berharga daripada beberapa artefak dewa. Kembali ke kota Nanhai Kincuan juga sangat terkesan. Saya dulu di sini, tetapi sekarang saya bahkan sudah pindah rumah dari sini. Ada juga legenda tersendiri di sini. Puluhan tahun telah berlalu, dan ada yang salah. Tapi untungnya orang-orang yang dulu sebenarnya masih ada, tapi sudah tidak muda lagi, lagi pula kultifasinya terbatas, dan mereka semua setengah baya, atau bahkan lebih tua. 2913 Rasanya sangat rumit untuk mengunjungi kembali tempat lama Kincuan. Setiap orang memiliki perasaan seperti ini. Bukan karena tanah air sulit untuk ditinggalkan, atau emosi yang tak terkatakan semacam itu. Banyak orang telah melihat Kincuan, dan penampilan Kincuan tidak banyak berubah, sehingga banyak orang akan mengenalinya secara sekilas. Bagaimanapun, Kincuan bangga pergi ke sini. Kisah Kincuan selalu ada di sini, dan penyebarannya sangat tinggi. Tentu ada juga legenda Soho. Bagaimanapun, Soho sekarang juga seorang kaisar wanita. Ini luar biasa, dan bahkan sampai batas tertentu, Soho lebih terkenal dan mengejutkan daripada Kincuan. Karena Kincuan kuat, itu hanya konsep yang kabur, sedangkan Soho berbeda, ini adalah permaisuri. Kaisar wanita mungkin tidak terlalu jelas bagi orang-orang di sini, tetapi ada orang yang jelas. Lagi pula, ada catatan di beberapa buku kuno. Jadi tentu saja seseorang akan menjelaskan arti permaisuri. Maka dengan penjelasan tersebut, reputasi Soho tentu saja luar biasa, benar-benar legenda, dan ini harus masuk dalam catatan sejarah. Kali ini Soho dan Kincuan kembali dan mengejutkan hampir semua orang di kota Nanhai, tidak hanya di sini. Dekat, dekat, kabupaten, del, banyak orang besar datang ke sini untuk berkunjung. Ini juga sifat manusia. Beberapa dari mereka memiliki persimpangan sebelumnya. Ketika mereka keluar dari sini, mereka juga keluar selangkah demi selangkah, sehingga banyak orang yang sebenarnya memiliki persimpangan di awal. Bahkan ada banyak teman saat itu. Setidaknya begitu. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, orang-orang itu tidak malu untuk berpikir seperti apa mereka sebelumnya. Kincuan tidak lain adalah merasa absen. Ini bukan tentang Kincuan atau pihak lain. Ini adalah masalah yang khas. Inilah alasan waktu. Waktu bisa mengubah segalanya. Meskipun Kincuan sangat merindukan masa lalu, tapi sekarang dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Jadi saya berkeliaran di sekitar sini, dan setelah beberapa hari, saya pergi bersama Soho. Soho sedikit bingung. Aku kesepian di luar sendirian. Tapi setelah saya kembali, bahkan jika saya kembali ke sini, saya masih sangat kesepian. Jadi dia sedikit bingung sekaligus. Sama seperti hidup yang kehilangan arah, semuanya menjadi tumpul. Bingung, ragu-ragu. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya lakukan, dan apa yang ingin saya lakukan. Kincuan tahu apa yang dia pikirkan begitu dia melihatnya. Nyatanya, keadaan prajurit ini tidak baik. Bahkan bisa dikatakan agak berbahaya. Inilah mengapa beberapa orang mempraktikkan taoisme yang kejam. Kejam dan tanpa keinginan, dia hanya mengejar seni bela diri, bukan yang terkuat, hanya lebih kuat. Fokus pada kultivasi, jadi saya berlatih sepanjang hidup saya. Sebenarnya, ini juga sangat bagus. Tidak ada keraguan, satu tujuan adalah untuk terus bergerak maju, dan tujuan lainnya adalah untuk kultivasi dan pelayanan. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada batasan untuk seni bela diri, Anda bisa berlatih sepanjang waktu, dan berlatih sampai umur panjang Anda tidak cukup. Keuntungan dari tau yang kejam adalah tidak terpengaruh oleh dunia, atau bahkan dibatasi dengan cara apapun, dan itu adalah jalan yang kejam. Ada juga kesepian, tapi bagi ruthless tau, kesepian tidak menakutkan. Untuk hidup, Anda dapat melakukan apapun yang Anda bisa, tanpa mengkhawatirkannya. Semakin kuat semakin kuat, semakin kejam itu. Jangan berpikir bahwa tau yang kejam hanyalah wajah dingin, latihan kesepian, dan tidak ada kontak dengan siapapun. Nyatanya, dao yang kejam ada di dalam hatinya. Bahkan orang yang berkultivasi dao yang kejam dapat memiliki anak dan banyak teman, tetapi ini sebenarnya tidak ada artinya di matanya. Anak-anak dan keluarganya tidak ada di hatinya, dan teman-temannya hanya memanfaatkan satu sama lain. Di hadapan kultivasi, ini bukan apa-apa. Hati itu seperti batu, dingin seperti pisau. Anda juga bisa tersenyum seperti bunga, hati seperti ular, dan tenang. 2914 Jadi Ho pasti tidak bisa berjalan dengan cara yang kejam. Pada awalnya, karena dia tidak bisa kejam, itulah mengapa Kincuan dilupakan. Sampai sekarang, saya belum mengingat Kincuan dalam arti sebenarnya. Untuk wanita ini, Kincuan benar-benar memiliki lima rasa di hatinya. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi dia masih merasa tertekan saat melihatnya. Segala sesuatu tentang sekali dan Soho jelas dalam ingatan. Melihatnya, kenangan itu akan terus muncul dengan sendirinya. Wanita di depannya adalah orang yang dikenalnya, tetapi dia sebenarnya tidak mengenal dirinya sendiri. Dengan kata lain, diri yang dia kenal sekarang bukanlah diri yang dia kenal sebelumnya. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia percaya apa yang dia katakan padanya. Tapi itu masih berbeda. Kincuan merasa tertekan dan mencintainya. Betapa dia berharap Soho bisa mengembalikan ingatannya. Padahal, kehilangan ingatan, kehilangan semua ingatan tentang diri sendiri, adalah semacam perlindungan tubuh pada awalnya. Karena keadaan normal diri saya pada awalnya tidak diragukan lagi fana. Jadi Ho tidak bisa menerima kematiannya sendiri, tubuhnya melindungi dirinya sendiri, dan dia kehilangan semua ingatan tentang Kincuan. Jadi dia bisa bertahan hidup. Apakah begitu? Kincuan bertanya dengan sadar. Suhe menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada. Ragu-ragu, bingung. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikejar. Kincuan bertanya sambil tersenyum. Suhe tertegun sejenak dan mengangguk sedikit. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu berhenti, jangan lakukan apa-apa, atau alihkan perhatianmu, atau lakukan sesuatu yang sebelumnya tidak berani atau tidak ingin kamu lakukan. Suho tercengang, memikirkannya sebentar, dan menganggup dengan sungguh-sungguh, aku akan mencoba. Alasan mengapa Kincuan tidak bingung adalah karena dia memiliki keluarganya, wanitanya sendiri, dan anak-anaknya. Wanita berbeda dengan pria. Suho tidak memiliki kasih sayang orang tua. Mengikuti kakek sejak kecil. Tapi kakek semakin tua. Dia juga tidak memiliki anak sendiri, tidak memiliki kekasih, dan tidak memiliki keluarga. Jadi dia ragu-ragu. Kincuan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Suhe tersenyum dan menatap Kincuan, aku ingin bayi. Kincuan, puff. Benar-benar tidak terduga. Kincuan tidak pernah menyangka Soho akan mengucapkan kalimat ini. Dia mengatakan sebelumnya bahwa Soho akan menemukan sesuatu untuk dilakukan, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan hal seperti itu. Nyatanya, Kincuan tidak menolak hal ini. Dia memiliki anak sendiri, dan Soho adalah wanita di hatinya. Hanya saja dia mengalami amnesia, dan sekarang dia tidak bisa bergaul dengan dirinya sendiri sebagai suami istri. Dengan serius, Kincuan menggosok kepalanya dan berkata. Suhe tersenyum dan memandang Kincuan, apakah kamu tidak selalu berpikir untuk membuatkan ku ide? Apakah itu jelas? Tanya Kincuan. Soho mengangguk serius. Soho sangat cantik, kombinasi mempesona dan lembut, dewasa dan alami, bisa dikatakan, itu tidak akan membuat Anda merasa tinggi, tidak akan membuat Anda merasa cerah dan menakutkan. Tapi dia bisa dalam segala kesempatan tanpa membuat orang merasa tidak terkoordinasi. Dia layak untuk siapapun dan lingkungan apapun. Apakah kamu ingin mengikutiku ke Tanah Sembilan Surga untuk melihat di mana ada orang yang kamu kenal? Kata Kincuan sambil tersenyum. Suhe dan Cu Sikingsu sebenarnya saling kenal. Lagi pula, semuanya sangat besar pada awalnya, dan Cu Sikingsu adalah keberadaan khusus pada awalnya. Saat itu, keluarga Kincuan terselamatkan. Oleh karena itu, peri Cu Sikingsu dikenal di mana-mana di kota Nanhai. Lagi pula, itu sangat indah, temperamennya seperti peri, tidak memakan kembang api, dan unik. Siapa? Soho bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan tahu kapan aku pergi. Kincuan tersenyum. Jadi Ho berpikir sejenak, dan akhirnya setuju. 2915. Suhe akhirnya pergi ke Tanah Sembilan Surga bersama Kincuan. Dia ingin melihat seperti apa negeri Sembilan Surga itu. Jadi kekuatan Ho secara alami tidak cocok dengan Tanah Sembilan Surga, dan jaraknya masih sangat besar. Tapi Nine Heavens Land tidak semuanya menguasai level Kincuan. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa, dan ada manusia dari berbagai alam. Jadi kekuatan Ho masih kuat di sini. Bagaimanapun, itu adalah permaisuri Yi Yu. Meskipun itu bukan domain dewa, itu juga bukan domain vana terendah. Ini mengingatkan Kincuan pada Tuan Tanah dan Permaisuri Tanah Sembilan Surga, dan sekarang tidak ada Kaisar Wanita di Tanah Sembilan Surga. Master domain ada di tangan Kincuan. Perintah Kaisar Wanita ada di tangan Cu Si Kingsu. Cu Si Kingsu sekarang setengah langkah dalam hidup dan mati. Itu pecah setahun yang lalu. Tapi Tante Huangqing dan Divine Phoenix belum. Tapi itu juga masalah waktu, terutama Divine Phoenix, basis kultivasinya sangat menakjubkan, dengan waktu, terobosan konstan. Namun, murid emas Kincuan tidak bisa melihat apa yang bisa dia pahami. Bakat dan bakatnya tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang Dewi Sejati. Berbahagialah, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kekasih Tuhan, ini benar-benar hadiah dari Tuhan. Bakat vana tidak dapat mencapai level ini. Su He terkejut melihat Cu Si Kingsu. Kedua wanita itu saling mengenal. Jadi tentu saja saya sangat senang setelah bertemu. Pada level ini, bertemu dengan seseorang yang Anda kenal adalah hal yang sangat membahagiakan. Begitulah rasanya. Di kerumunan besar, saya bertemu orang yang akrab, seseorang yang pernah akrab adalah orang yang sangat berharga. Di benua yang luas, sebenarnya hanya ada sedikit orang yang bisa menjalin hubungan baik dengan Anda. Setiap orang adalah pejalan kaki satu sama lain. Beberapa persimpangan satu sama lain memiliki persimpangan singkat. Beberapa memiliki persimpangan yang panjang, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban untuk yang benar-benar bisa berlanjut, dan ada yang tidak yakin. Lagi pula, baik besok maupun kecelakaan tidak dapat memastikan mana yang akan datang lebih dulu. Terlebih lagi, beberapa orang sangat dekat dan dekat, dan mereka pergi tanpa menyadarinya. Kincuan memikirkan Tuan Muda Changlan. Sejujurnya, hubungan antara kedua orang itu sangat baik. Bahkan di antara sesama jenis, Kincuan dapat mengatakan bahwa dia benar-benar mengenal teman satu sama lain. Dan itu bisa berlangsung selamanya. Tapi misi masing-masing membuat setiap orang menjadi situasi seperti sekarang ini. Apalagi Tuan Muda Changlan bukanlah laki-laki atau perempuan. Meskipun kultifasinya menjadi lebih kuat, seluruh pribadinya telah berubah. Omong-omong, Kincuan tidak tahu suasana hati seperti apa yang dia rasakan di dalam. Kincuan secara alami menghormati keputusan akhir Suhe, tetapi membawanya ke sini untuk bersantai. Jika Anda menyukainya, tetaplah di sini dan jadilah penjahat. Lagi pula, Soho menginginkan seorang bayi. Memikirkan hal ini, Kincuan juga mengusap kepalanya tanpa daya. Saya tidak peduli apakah saya orang baik. Sejujurnya, sejauh yang dia lakukan, siapapun yang mengatakan dia pria yang baik terlalu berlebihan baginya. Pertama, ketiga wanita itu akan mengunjungi kota suci bersama. Bagaimanapun, ini semacam kedekatan. Beberapa hari kemudian, tentu saja biarkan Kincuan mengajak Soho berkeliling. Mereka juga tahu bahwa hubungan keduanya tidak biasa, jadi mereka tidak akan menjadi bola lampu. Hari ini, Kincuan membawa Soho untuk melihat pegunungan. Ini adalah gunung di luar generasi. Membentang tanpa batas, tidak bisa melihat ujungnya dalam sekejap, pasang surut, dan megah. Melihat perasaan ini, bahkan kota suci pun tampak sangat kecil. Tiga bulan kemudian, Soho pergi. Kincuan mengirimnya kembali. Dia hamil. Suhe hamil, dan Kaisar Tante memandang Kincuan dengan mata aneh, yang membuat Kincuan sedikit malu. Namun, mata Divine Phoenix menjadi cerah, dan Kincuan yang melihatnya juga ingin melarikan diri. Jadi Cusi Kingzu sangat acuh tak acuh. Sepertinya semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak lama setelah Kincuan kembali, peristiwa besar terjadi di kota suci. Klan Naga Hitam muncul di kota suci. Sudah lama berlalu untuk Klan Naga Hitam asli, dan Kincuan juga dicap sebagai musuh bebuyutan Klan Naga Hitam. Selama Klan Naga Hitam melihat Kincuan, mereka tahu bahwa ini adalah orang yang telah membunuh Klan Naga Hitam. Oleh karena itu, Klan Naga Hitam yang datang kali ini secara alami merasakan aura musuh bebuyutan di tubuh Kincuan. Mereka secara alami tidak menganggap serius Tanah Sembilan Surga, jadi mereka marah dan langsung pergi ke Kincuan. Faktanya, Klan Naga Hitam turun ke Sembilan Surga, dan Kincuan segera merasakan aura Klan Naga Hitam. Ini juga efek dari merek yang ditinggalkan Klan Naga Hitam padanya. Kincuan secara alami tahu bahwa pihak lain itu jahat, tetapi dia benar-benar tidak takut. Naga Hitam yang kutemui terakhir kali bukanlah Naga Hitam darah murni sejati. Tetapi bahkan jika Naga Hitam berdarah murni asli datang, Kincuan tidak takut di negeri Sembilan hari ini. Jadi sekarang tidak peduli siapa yang datang, selama dia tidak bisa melanggar apa yang disebut Aturan Langit dan Bumi, selama itu bukan keadaan hidup dan mati yang sebenarnya, dia tidak khawatir. Prinsipnya, tidak akan ada hidup dan mati di negeri Sembilan Langit. Kecuali Anda melanggar Aturan Langit dan Bumi di sini. Tetapi ingin melanggar Aturan Langit dan Bumi di Sembilan Langit dan Bumi di wilayah Dewa tidaklah mudah. Jadi Kincuan sangat tenang dan tenang, tanpa sedikitpun rasa gugup. Tidak banyak Naga Hitam yang datang kali ini, hanya dua orang. Dua anak muda. Dua laki-laki. Dia tampak berusia 30 tahun, berpakaian hitam, sangat dingin dan tampan, tetapi dengan dua tanduk Naga sepanjang 1 inci di kepalanya. Naga Sungguhan. Keluarga Naga Hitam asli. Kekuatan setengah langkah dalam hidup dan mati. Kincuan tidak tahu apakah itu ditekan, atau apakah kekuatan sebenarnya adalah setengah langkah hidup dan mati. Naga dan Naga Hitam secara alami adalah milik Naga. Di seluruh benua, klan Naga milik klan teratas, dan mereka dilahirkan dengan bangga. Tidak mungkin, siapa yang bisa membuat keluarga lebih kuat. Kuat secara alami, bakat pemilik yang tak tertandingi, dan umur panjang, secara bertahap akan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Warisan ras dan kultivasi juga ada dalam gen warisan, itulah mengapa sangat kuat. Naga, selama mereka benar-benar naga berdarah murni, pada dasarnya tidak perlu berkultivasi dengan sengaja, selama mereka tumbuh dewasa, mereka akan menjadi kuat. Naga, naga asli, tidak ada yang tidak kuat, ini tidak sebanding dengan Yalong. Namun, jumlah naga darah murni terlalu kecil dibandingkan dengan miliaran makhluk. Di mata naga asli, naga dengan darah tidak murni itu tidak dianggap naga. Klan naga asli menentang klan Yalong atas, dan penindasan garis keturunan telah sangat mengurangi kekuatan bertarung klan Yalong. Dalam pertarungan nyata, tidak ada kekuatan sama sekali. Keduanya sebenarnya adalah klan naga hitam asli. Naga darah murni umumnya jarang terlihat, setidaknya saat ini di Tanah Sembilan Langit. Jadi Kincuan sekarang mengerti bahwa Tanah Sembilan Surga bukanlah tempat terakhir di wilayah dewa. Bahkan si Fangdi yang saya kenal belakangan ini belum tentu. Tapi dia tidak tahu seberapa besar si Fangdi, atau dikatakan bahwa tempat di luar Sembilan Langit adalah si Fangdi. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibandingkan dengan Tanah Sembilan Langit, yaitu kekuatan. Tanah si Fangdi memiliki keberadaan klan naga sejati. Klan naga hitam tinggal di si Fangdi. 2017. Kincuan tenang dan tenang, dan tidak melihat dua yang disebut naga hitam berdarah murni di matanya. Bukan sombong, tapi karena modal yang cukup. Ada juga ekspresi arogan dari dua orang klan naga hitam ini, jenis penghinaan di mata mereka penuh penghinaan, meskipun mereka adalah klan naga, itu membuat orang tidak nyaman. Namun, kebanyakan orang mungkin merasa tidak nyaman, atau mereka mungkin tidak berani merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, kekuatan ada di sana. Orang bangga dan bangga, dan mereka memiliki modal kebanggaan. Baiklah, ras manusia di Tanah Sembilan Surga berani membunuh klan naga hitamku. Meskipun hanya seorang raj, kamu masih sangat berani. Klan naga hitam yang agak tinggi di sebelah kiri berkata, klan naga hitam yang pernah dilihat kincuan sebelumnya termasuk dalam garis keturunan tinggi Yalong, dan garis keturunan klan Ailong bisa mencapai sekitar 80%. Jadi dia bisa menandai apa yang disebut tanda naga, dan naga hitam itu menganggap dirinya sebagai naga sungguhan. Padahal, dalam arti sempit, memang naga yang bisa menandai tanda naga itu. Naga sejati, jumlah naga darah murni masih sedikit, relatif kecil, 80% dari darah naga, ini sudah luar biasa, karena naga seperti itu seharusnya memiliki naga sejati di salah satu induknya. Setidaknya kakek harus memiliki klan Zenlong. Oleh karena itu, garis keturunan ini dapat dianggap sebagai naga, tetapi setara dengan anak dari pejabat manusia dan pembantu. Dua ras naga di depan mereka termasuk dalam kategori keturunan, ras naga darah murni, darah murni dalam ras naga adalah modal dan masa depan. Kincuan memandang kedua naga itu dan berkata, apakah ada yang ingin dikatakan dengan jelas? Kincuan tidak suka menyianyiakan lidahnya. Meskipun dua ras naga di depannya sangat kuat, mereka benar-benar tidak terlihat di matanya. Selama semua orang memiliki alam yang sama, Kincuan layak untuk ras apapun. Ada apa? bertanya dengan sadar, tidak ada yang mau hidup setelah membunuh klan nagaku. Menurutmu untuk apa kita di sini? Pemuda lain dari klan naga hitam mencibir dan menatap Kincuan. Dia memandang Kincuan seolah-olah sedang melihat mainan. Di matanya, hidup atau mati Kincuan bergantung sepenuhnya pada mereka. Kincuan juga tertawa. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara di depannya seperti ini. Sungguh menggelikan melihat orang lain yang sombong dan merasa benar sendiri dan merasa benar sendiri bahwa saya adalah tuannya. Kincuan melihat keberadaan muda dari dua naga hitam, dan tiba-tiba berpikir. Meskipun bayi naganya adalah keturunan Shenlong, bagaimanapun juga penampilannya terlalu imut, dan hampir tidak ada yang tahu bahwa ini adalah Shenlong. Keduanya di depan mereka berbeda. Meski berwujud manusia, bisa dilihat bahwa mereka adalah naga. Jika mereka dijinakkan, bentuk manusia adalah pengikut mereka sendiri, dan bentuk binatang juga sangat mendominasi. Jika kedua naga hitam ini tahu bahwa Kincuan ingin menjadi ksatria naga, mereka mungkin akan memuntahkan darah secara langsung. Mereka adalah naga. Meskipun naga memiliki kiasan untuk dijinakkan, mereka tidak lebih dari dewa. Kebanyakan orang ingin menjinakkan naga sungguhan, itu adalah mimpi bodoh. Naga mereka sangat mulia, bagaimana mereka bisa rela menjadi hewan peliharaan manusia. Pada kenyataannya, tunggangan banyak orang terlihat seperti naga, tetapi mereka bukanlah naga berdarah murni. Itu hanya binatang naga. Di mata naga, binatang Subdragon adalah binatang buas, bukan naga mereka sama sekali. Melihat kedua orang ini, Kincuan merasa idenya layak. Jika Anda menyerahkan kedua klan naga hitam ini, Anda dapat dianggap mendapatkan banyak bantuan. Meskipun dia memiliki batu monster peri yang rakus, dia bisa membuat monster-monsternya lebih kuat dari dirinya sendiri dengan tiga alam kecil. Selama saya pergi ke Sifangdi, saya bertanya-tanya apakah penjinak hewan saya akan langsung menjadi keberadaan hidup dan mati. 2918. Sikap Kincuan membuat kedua naga hitam itu sedikit marah. Mereka adalah naga, naga sejati, tetapi mereka tidak tahu bahwa bayi naga Kincuan adalah naga asli. Ini adalah jalan kesepuluh dari keberadaan mereka. Sikat. Salah satu naga hitam bahkan tidak berubah, dan langsung menamparkan Kincuan. Jangan remehkan tamparan ini. Meskipun belum mengubah dirinya, ia masih membawa naga dan merupakan cakar naga yang besar. Dalam pertempuran klan naga, meski tidak ada transformasi, bagian tubuh ini akan tetap berubah menjadi bentuk tubuh saat menyerang. Misalnya, cakar naga ini. Cakar naga Kingkong. Kincuan juga menembak sambil tersenyum, juga cakar naga. Namun, cakar kincuan berbeda dari cakar naga hitam di sisi berlawanan. Cakar naga hitam itu besar dan hitam, langsung mengubah dunia menjadi hitam dalam sekejap, dan melihatnya, ada perasaan angin dan hujan datang. Cakar naga kincuan berwarna emas, kuning kemasan, seolah merobek cahaya kemasan langit, memancarkan nafas kehidupan. Meskipun ada alasan mengapa semuanya tumbuh. Tapi ini juga aura cakar naga itu sendiri. Klan Shenlong sangat langka, tetapi itu adalah dewa dari klan naga. Kengerian naga adalah langit-langit yang sebenarnya didaratan. Seseorang melatih naga, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa menjinakkan naga, tidak ada yang cukup kuat. Ini adalah naga yang sebenarnya ledakan. Saat mereka bertabrakan, dunia menjadi penuh warna pada saat itu, dan seluruh langit seperti peralatan. Awalnya hanya ada benturan emas dan hitam, tapi entah mengapa langit dan bumi menjadi tujuh warna dalam sekejap. Um, kincuan terkejut, tapi segera dia tahu alasannya. Cakar naga kingkong menerobos. Ini adalah terobosan di ranah. Mencapai ranah tertinggi yang saat ini dikenal di kincuan. Melalui para dewa. Bagaimana saya mengatakannya, serangan ini pada prinsipnya tingkat yang sama dari Shenlong dapat mencapai efek ini. Jadi, itu masih harus dipengaruhi oleh ranah. Tapi bakat macam apa yang perlu diketahui Shenlong adalah bahwa di alam yang sama, kekuatan bertarung yang diberikannya sama sekali berbeda. Ini adalah kemampuan seni bela diri. Misalnya, jika setiap orang memiliki kekuatan seratus, dan indeks kekuatan keterampilan bela diri terbang Anda adalah seratus dua, maka kekuatan serangan Anda adalah seratus dua. Dan indeks kekuatan seni bela diri Shenlong mungkin seribu persen, yang merupakan kekuatan sepuluh kali lipat, dan kekuatan serangan Shenlong adalah seribu. Perbedaan antara seribu dan seratus dua ini adalah perbedaan antara langit dan bumi, dan setiap orang berada di alam kekuatan yang sama, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Jadi kekuatan adalah salah satu aspek. Dan efektivitas tempur adalah aspek lain. Jadi beberapa orang mengejar alam, dan semakin tinggi alam, semakin besar basis kekuatannya, yaitu seratus akan menjadi lebih besar. Pengejaran pertarungan yang sebenarnya akan memberikan perhatian khusus pada seni bela diri dan kemampuan lainnya, yang satu mengejar ranah kekuatan, dan yang lainnya juga mengejar level dan ranah seni bela diri. Misalnya, seni bela diri tingkat rendah dimulai dengan kekuatan 50%. Saat ranah meningkat, itu akan menjadi seratus persen atau dua ratus persen. Batas atas tidak tinggi, tetapi kesulitan mencapai batas atas rendah. Dan seni bela diri tingkat tinggi mungkin seratus persen atau bahkan seratus dua puluh persen kekuatan pada awalnya, atau kekuatan yang lebih tinggi, tetapi seni bela diri tingkat tinggi sulit untuk ditingkatkan, dan batas atas sangat tinggi, tetapi sulit untuk berlatih ke batas atas. Singkatnya, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Mereka yang tidak berbakat dan tanggap sebenarnya tidak sebaik berlatih latihan dan seni bela diri yang tidak begitu tinggi pangkatnya. Mereka bisa mengejar kerajaan. Dengan cara ini, Anda akhirnya akan menemukan bahwa Anda lebih kuat dari Anda, dalam berlatih-latihan lanjutan dan seni bela diri. Tentu saja, jika Anda memiliki pemahaman yang kuat, Anda masih harus mengembangkan teknik dan seni bela diri yang canggih. Cakar Naga Raja Kincuan adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi, dan alam juga telah dikembangkan. Ditambah dengan kemampuan tulang naga dan roh naga di tubuh, kekuatannya semakin besar. Ada juga perintah master domain, serta kemampuan seperti formasi dan dewa serta murid emas. Tapi sebelum itu menerobos tiba-tiba. Ini adalah kemampuan untuk menumpuk, dan Kincuan tidak memikirkan terobosan. Kekuatan setelah terobosan ini bisa dikatakan terlalu kuat, peningkatannya bukan poin, ini kekuatan yang cukup untuk meningkatkan kekuatan aslinya beberapa kali. Awalnya, kekuatan ofensif Kincuan kuat, dan itu pada dasarnya adalah langit-langit di tanah sembilan surga. Setidaknya di tanah sembilan langit, Kincuan masih bisa memiliki kepercayaan diri ini. Namun kini telah meningkat beberapa kali lipat, setidaknya peningkatan lima kali lipat. Lagi pula, Kincuan tidak terlalu memikirkan dunia ini, karena meskipun dia tidak dapat menerobos seumur hidup, itu normal. Terobosan semacam ini milik ranah yang bisa ditemui dan tidak bisa dicari, jenis yang saya beruntung. Itu tidak bisa dicapai dengan kerja keras. Ledakan. Setelah bertatap muka, Kincuan menembak dengan santai. Tapi itu terkoyak secara langsung. Satu gerakan menembus pria klan naga hitam ini. Tapi bagaimanapun juga ini adalah naga sungguhan, dan kengerian cakar berlian itu tajam dan tak terkalahkan. Klan naga hitam ini kehilangan dua metode penyelamatan, dan akhirnya terluka parah. Yang berat. Kincuan tertegun. Kedua anggota klan naga hitam juga tertegun. Kincuan tertegun mengagumi terobosannya dan kekuatan cakar naga Raja Kong ini. Secara alami, kedua naga ini dikejutkan oleh kekuatan dan kengerian Kincuan. Dipaksa langsung. Kincuan memandangi kedua naga hitam itu dan tersenyum, mati, atau menyerah padaku. Kebanggaan klan naga membuat mereka menolak secara naluriah, tetapi keinginan untuk bertahan hidup membuat mereka berjuang. Mereka milik keluarga naga muda. Tentu saja aku tidak ingin mati seperti ini. Tetapi sekarang mereka merasa bahwa mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka sekarang tahu betul bahwa jika mereka tidak menyerah, mereka pasti akan mati. Tapi mereka tidak berdamai jika mereka menyerah. Bahkan kinerja Kincuan sangat kuat. Tapi ini adalah tanah sembilan surga, dan kekuatan Kincuan benar-benar tidak ada artinya jika mencapai si Fangdi, bahkan jika mereka mencapai si Fangdi, mereka masih ada di alam hidup dan mati. Kekuatan mereka adalah bahwa mereka telah ditekan ketika mereka datang ke tanah sembilan langit. Begitu dia menyerah, hidup dan mati bisa berada di tangan Kincuan. Bahkan jika saya pergi ke si Fangdi, bagaimana saya akan mengangkat kepala. Penyerahan semacam ini sebenarnya adalah kontrak. Bahkan di si Fangdi, diri sendiri lebih kuat dan melampaui lawan, tetapi tidak ada gunanya. Jika Kincuan mati, mereka pasti akan mati, dan mereka tidak memiliki cara untuk melawan Kincuan. Kecuali jika keluarga diizinkan untuk campur tangan, akan sangat merugikan mereka jika kontraknya dilanggar. Jadi begitu Anda menyerah, hampir tidak ada jalan untuk kembali. Bagaimana jika Anda tidak menyerah? Selamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Cara melatih naga dengan sukses. Kincuan memiliki dua pengikut lagi dari klan naga hitam. Dalam wujud binatang, Kincuan bisa dianggap sebagai ksatria naga, ksatria naga sejati. Kedua naga hitam itu sedih, tapi apa yang bisa dilakukan? Kincuan sekarang hanya membutuhkan satu ide untuk membunuh mereka. Ini adalah kontrak yang mengerikan. Jika penjinakan berhasil, Kincuan tidak akan mempedulikannya, biarkan mereka mencernanya, dan tidak akan lama sebelum mereka secara alami menerima nasib mereka. Kesegala arah, Kincuan merasa bahwa dia mungkin bisa pergi. Ranah Kincuan telah selesai karena terobosan cakar naga berlian. Fondasi sebelumnya juga sangat kuat. Tidak ada cara untuk menerobos di sini, dan dia belum memiliki metode terobosan yang lengkap. Tapi ini bukan masalah lagi, karena ada dua naga hitam yang baru saja dijinakkan, jadi dia harus pergi ke sepuluh penjuru untuk menerobos alam hidup dan mati. Namun, dia perlu berdiskusi dengan putri ketiga tentang masalah keberadaannya. Ada juga apakah ketiga wanita itu akan pergi bersamanya ke Sifangdi. Apakah benar ketiga gadis itu pergi sekarang? 2019 Sebelum dia menyadarinya, dan kemudian melihat apa rencana mereka. Dan dia benar-benar tidak tahu apakah ketiga gadis itu akan pergi ke Sifangdi bersamanya sekarang. Ketiga putri berada di alam setengah langkah hidup dan mati sekarang. Prinsipnya tidak boleh ada terobosan lagi jika menginap di sini, jadi menurut keadaan normal sebaiknya pertimbangkan juga untuk pergi ke Sifangdi. Cuaca hari ini sangat bagus, suhu udara sedang, dan angin cerah. Cuaca seperti ini akan membuat orang merasa sangat nyaman. Suhe sudah pergi, Kin Chuan tahu bahwa dia tidak pantas berada di sisinya sekarang, dan dia masih belum memulihkan ingatannya. Selain itu, Kin Chuan akan pergi ke Sifangdi, dan kekuatan Soho tidak pantas untuk pergi sekarang. Nyatanya, Kin Chuan merasa sangat tidak pantas membiarkan Cu Sikingsu dan yang lainnya pergi. Bukan kekuatan mereka, tapi penampilan mereka. Apa yang disebut wajah kepercayaan adalah bencana. Wajah seperti itu pasti akan menarik perhatian kemanapun ia pergi, dan beberapa yang mengira mereka kuat pasti akan mendapat masalah. Jadi Kin Chuan berpikir untuk menunggu di mana dia bisa berdiri teguh di Sifangdi, atau jika dia memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, sebelum menjemput ketiga wanita itu. Tentu saja, premisnya adalah ketiga putrinya ingin lulus. Setelah melihat ketiga wanita itu, Kin Chuan tidak langsung mengatakan rencananya. Sangat harmonis bergaul dengan ketiga gadis itu. Cu Sikingsu memiliki angin sepoi-sepoi, dan sangat dekat dengan Kin Chuan, tetapi dia masih belum membuat banyak kemajuan. Tapi aku sudah sering berpelukan dan berciuman. Divine Phoenix dan Tante Huang Ching lebih dekat satu sama lain dengan Kin Chuan. Terutama dirangsang oleh Soho. Soho sedang hamil. Oleh karena itu, kedua wanita dan Kin Chuan dapat dianggap sebagai terobosan besar. Juga Cu Sikingsu, Kin Chuan selalu dipanggil bibi sebelumnya, dan Cu Sikingsu selalu menjadi sebidang tanah murni di hatinya. Meskipun dia sudah lama tidak memanggil bibinya, memanggil namanya. Dan keduanya sudah seperti sepasang kekasih, bergandengan tangan, berpelukan, dan berciuman. Ini sudah bisa dikatakan sebagai suami istri. Tapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Cu Sikingsu terlalu abadi, dan sedikit berhati murni, bahkan jika dia mencium, dia tidak bisa melihatnya berdenyut dalam hal ini. Jadi sudah terseret seperti ini. Tapi jangan khawatir, umurnya sangat panjang, dan penampilannya permanen. Pada dasarnya tampilan ini tidak banyak berubah. Seiring waktu, cepat atau lambat, dia akan mencapai langkah terakhir. Setelah makan, Kin Chuan masih menyebutkannya. Aku mungkin pergi ke Sifangdi, apakah kamu ingin pergi bersama? Kata-kata Kin Chuan tidak mengejutkan ketiga wanita itu. Kin Chuan telah lama berada di tanah sembilan langit. Apakah pantas bagi kami untuk pergi bersamamu? Divine Phoenix berpikir sejenak dan berkata, Dimana pasti lebih berbahaya daripada di sini, kekuatan kita tidak memiliki keuntungan apapun. Kaisar Tante berpikir sejenak dan berkata, Cu Sikingsu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana rencanamu? Nah, masalah ini kembali lagi. Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi tidak sesederhana itu, lagi pula itu bukan masalah yang sepele. Pergi ke Sifangdi bukanlah hal yang sepele. Kin Chuan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tetapi saya telah menanyakan beberapa informasi tentang di mana Sifangdi adalah tempat yang luas dan megah di mana yang kuat seperti awan, bahkan di mana hidup dan mati sangat rendah. Inilah yang didapat Kin Chuan dari mulut dua naga hitam jinak. Tidak mungkin, dua naga hitam ada dalam kondisi hidup dan mati di Sifangdi, dan kondisi hidup dan mati harus kuat di Sifangdi, tetapi sebenarnya ada banyak pria kuat seperti itu. Hidup dan mati adalah jalan menuju hidup dan mati. Itu tidak bisa abadi atau abadi, tetapi hidup dan mati dapat meningkatkan harapan hidup. Ketika datang ke hidup dan mati, meskipun tidak benar-benar abadi, kecuali dibunuh, pada dasarnya tidak lagi khawatir tentang kematian alami. Karena hidup ini terlalu lama, benar-benar terlalu lama. Bahkan Nirvana memiliki umur ribuan tahun, setidaknya 3.000 tahun kehidupan. Dan bahkan keberadaan terlemah di alam hidup dan mati setidaknya berumur 10.000 tahun, dan alam hidup dan mati juga berbeda, dan tidak mengherankan jika beberapa mungkin melebihi 100.000 tahun. Oleh karena itu, Nirvana adalah keadaan yang sangat kritis, dan keadaan hidup dan mati lebih dari Nirvana. Tapi semakin kuat, semakin besar manfaatnya, jadi kesulitannya bisa dibayangkan secara alami. Nirvana dapat memblokir 99,999% orang di luar. Banyak orang lebih suka menyerah daripada mencoba, yang cukup menjelaskan kesulitan dan bahaya Nirvana. Secara alami hal yang sama berlaku untuk alam hidup dan mati. Mendengarkan namanya juga bisa mengatakan bahwa Rana ini tidak mudah. Kincuan berpikir untuk pergi ke Sifangdi sendirian dan tentang kesulitan menembus hidup dan mati. Tapi Kincuan memiliki kepercayaan diri, peluangnya, selama ada hidup dan mati, dia memiliki kepercayaan diri. Dan melalui dua naga hitam, saya juga tahu bahwa Sifangdi memiliki banyak hidup dan mati. Meski sulit, pasti ada cara untuk menghindari risiko. Bahkan untuk beberapa penyihir Tianzong, hidup dan mati mungkin tidak sesulit yang dibayangkan. Seperti yang dikatakan kalimat itu, itu tidak akan sulit, tetapi tidak akan sulit. Itu tergantung pada orang. Seperti kuda poni yang menyeberangi sungai, hewan kecil akan mengatakan bahwa airnya dalam, sedangkan hewan yang lebih besar akan mengatakan bahwa airnya dangkal. Kincuan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Sifangdi dulu. Bagaimanapun, ketiga gadis itu masih yang teraman di tanah sembilan surga, kekuatan mereka sudah yang tertinggi di sini, ditambah bakat alami mereka. Kincuan sedang mempertimbangkan untuk mengambilnya setelah dia siap untuk merasa benar di Sifangdi. Hidup dan mati harus dikejar. Bahkan jika Anda pergi ke Sifangdi, Anda tidak perlu khawatir tidak akan kembali ke sini. Kincuan memiliki spanduk abadi lima elemen. Nyatanya, naga hitam bisa datang ke sini, juga orang-orang yang telah kembali dari Sifangdi ini. Kincuan tidak khawatir tentang ini. Jadi Kincuan tidak menunda terlalu banyak, dan akan pergi ke Sifangdi dalam beberapa hari terakhir. Tidak sulit untuk sampai ke Sifangdi. Dengan dua pemandu naga hitam, sangat mudah untuk pergi ke Sifangdi. Kami akan pergi dalam beberapa hari, dan Tante Huangqing serta Divine Phoenix secara alami sangat antusias. Beberapa hari berlalu, Kincuan merasa bahwa beberapa hari terakhir ini tidak masuk akal, tetapi dia sangat menyukainya. Di paru terakhir hari ini, Kincuan telah bersama Cu Sikingsu. Memegang tangan wanita seperti peri ini. Coba pikirkan dulu, dan rasakan bahwa takdir benar-benar ajaib. Jangan khawatir, jangan khawatir, tempat ini sangat bagus, kamu harus lebih berhati-hati saat sampai di Sifang. Cu Sikingsu tersenyum lembut. Melihat senyum polos itu, bersih, Kincuan menciumnya dengan lembut, cintanya datang dari lubuk hatinya. Tapi meski dia tidak bisa tanpa wajah di depannya, dia masih belum cukup percaya diri, dan dia merasa hatinya masih belum cukup kuat. Mungkin ketika diri sendiri menjadi keadaan hidup dan mati, melihat hidup dan mati, dan melihat debu merah muda, maka mungkin Anda benar-benar bisa menghadapinya saat itu. 2920 Saya sudah memutuskan untuk pergi ke Sifangdi, tetapi saya masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum berangkat. Lagi pula, untuk pergi ke tempat yang aneh, dan masih merupakan tempat yang kuat seperti awan, tidak akan terlalu panik, tetapi tidak bisa gegabuh. Kincuan juga telah menyinggung orang-orang dari Sifang sebelumnya, jadi kemana dia pergi, saya tidak tahu apakah pihak lain akan menyelesaikan akun lama. Namun, Kincuan juga berpikir bahwa pihak lain harus mempertimbangkan apakah dia dapat berhasil meskipun dia menginginkannya. Lagi pula, potensinya sangat besar. Jika ada kecelakaan, maka mereka akan menghadapi persiapan pembalasan oleh Kincuan di masa depan. Oleh karena itu, Kincuan tidak terlalu khawatir, dia tidak dalam keadaan hidup dan mati, tetapi tidak apa-apa baginya untuk melatih binatang itu tanpa kecelakaan. Meskipun ini adalah alam besar, tiga alam kecil mungkin tidak dapat mencapai alam besar, bahkan alam setengah langkah terakhir, alam penyempurnaan, dan alam puncak belum tentu sama dengan alam besar. Ada juga contoh sebelumnya, bahwa penjinakan hewan Kincuan tidak membanggakan alam yang hebat. Misalnya, ketika kondisi Nirwana setengah langkah Kincuan, penjinakan hewan tidak mencapai kondisi Nirwana. Saat memulai. Tetapi kemudian Kincuan juga menemukan pengalaman, yaitu apakah penjinak hewan dapat melewati tingkat alam yang hebat ini terutama didasarkan pada curah hujan dan tingkat Kincuan di alam setengah langkah ini. Jika Kincuan mencapai level super tinggi dalam kondisi setengah langkah, maka penjinakan binatang bisa melewati kondisi hebat ini. Tapi sekarang Kincuan telah menetap dalam kondisi setengah hidup dan mati untuk waktu yang lama, dan curah hujan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang jauh lebih kuat daripada ketika dia mencapai kondisi ini di awal. Oleh karena itu, Kincuan yakin bahwa ketika dia mencapai Sifangdi, binatang buasnya sendiri dapat mencapai keadaan hidup dan mati. Ada dua naga hitam lainnya. Adapun naga hitam yang menghianati dirinya sendiri, itu tidak ada, kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Kincuan mati, mereka harus mati. Jika Kincuan ingin membunuh mereka, dia hanya perlu menghancurkan kontrak di lautan kesadaran untuk membuat kedua naga hitam itu mati mendadak. Kedua naga hitam itu akan membunuh Kincuan pada saat itu, serta menduduki wanita itu. Kincuan menjinakan mereka menjadi binatang peliharaannya sendiri, dan jika bukan karena Kincuan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia, dia akan membunuh mereka secara langsung. Kincuan juga ingin mengumpulkan dua naga untuk melatih binatang buas, dan ksatria naga masih sangat mendominasi. Tapi mungkin merepotkan untuk bertemu dengan klan naga hitam di Sifang, lagi pula, para ksatria naga semuanya adalah musuh klan naga. Kincuan mendapat kabar dari dua naga hitam. Nyatanya, ada pelatihan naga di Sifangdi, seperti halnya banyak manusia yang menjadi pengikut atau bahkan budak. Itu tidak mengherankan. Bukan karena naga bersatu, hanya satu tali, ini adalah dunia yang penuh dengan ribuan ras, dan interpretasi aturan ini telah mencapai puncaknya di sepuluh arah. Satu minggu kemudian, Kincuan mengucapkan selamat tinggal pada ketiga putrinya dan pergi ke Sifangdi. Susunan teleportasi di sini di sembilan surga hanya dapat ditransmisikan dari Sifangdi, tetapi tidak melalui. Tapi ini tidak sulit bagi Kincuan. Karena mereka yang datang dari Sifangdi punya cara untuk kembali ke Sifangdi. Jadi Kincuan tidak khawatir, dia memiliki panji abadi lima elemen, dan dia bisa datang ke sini kapan saja di tanah sembilan surga. Begitu dia mencapai Sifangdi, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Kincuan adalah Sifangdi yang mengikuti dua naga hitam secara langsung. Tanah sembilan langit tampaknya berada di sebelah sepuluh penjuru, tetapi sebenarnya itu jauh, dan ada beberapa yang disebut parit langit di antara mereka, di mana bahayanya di luar imajinasi. Agak tidak realistis untuk langsung berpikir untuk pergi ke sepuluh penjuru dari tanah sembilan surga, terlalu sulit, dan tidak ada jalur yang akurat, seperti seberapa jauh dan berapa lama, saya benar-benar tidak tahu. Hanya mengandalkan tunggangan terbang, mungkin ada banyak bahaya yang tidak diketahui di tempat yang Anda alami, dan sifat alam yang mengerikan pasti membuat kagum meski hidup dan mati. Jadi Kincuan memilih cara teraman. Tiba di Sifangdi secara instan. Kota Naga Hitam. Ya, benar, disinilah Naga Hitam itu tinggal. Tidak mengherankan, lagi pula, dia datang dengan Naga Hitam, dan tempat yang mereka tempati adalah Kota Naga Hitam. Namun, Kota Naga Hitam bukan berarti semuanya adalah klan Naga Hitam, disini hanya kota yang lebih banyak Naga Hitam dan didominasi oleh Naga Hitam. Orang-orang yang tinggal disini masih beragam, manusia, monster, Naga Hitam, dan beberapa raksasa, ork, dan sebagainya. Kincuan juga membuka matanya. Ork yang ditemui disini umumnya adalah humanoid untuk non-pertempuran. Bukannya mereka menyukai humanoid, tapi lebih nyaman. Bangunan manusia megah dan nyaman untuk ditinggali, tetapi naga atau beberapa ork terlalu besar, yang benar-benar sedikit merepotkan. Jadi mereka biasanya humanoid, mengenakan pakaian yang bagus, dan lambat laun, mereka juga menyukai keadaan ini. Saat tidak bertarung, mereka semua dalam kondisi ini. Kota Naga Hitam sangat besar, seperti binatang buas besar yang merangkak disini, dindingnya sangat tebal, dan bangunan di dalamnya juga tampak stabil dan berat, dengan perasaan primitif, tetapi tetap terlihat spektakuler. Nafas berat jelas bisa dirasakan disini. Kincuan tahu bahwa dia akan ada disini. Awalnya, dia sedikit gugup, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu sebenarnya cukup bagus. Omong-omong, Kincuan belum memeriksa kekuatan penjinakan binatangnya sendiri. Saat kedua naga hitam itu tiba disini, kekuatan mereka langsung menjadi ranah hidup dan mati. Apa yang dirilis Kincuan adalah binatang berharga King Kongrat. Hidup dan mati. Meskipun Kincuan dapat menebaknya, dia masih terkejut. Bagaimanapun, keadaan hidup dan mati sama sekali berbeda dari keadaan Nirvana. Sebelumnya, Kincuan juga menemukan cara untuk menerobos hidup dan mati. Tapi sekarang dia melihat binatangnya sendiri menjadi keadaan hidup dan mati, itu masih sedikit emosional. Karena batu binatang peri yang rakus, binatangnya sendiri terhubung dengan darahnya sendiri, dan di bawah pengaruhnya sendiri, dia akan selalu menjadi tiga alam kecil lebih tinggi dari dirinya. Dalam banyak kasus, keajaiban langit dan bumi benar-benar mustahil untuk dikatakan, Kincuan tidak tahu apa itu, apakah itu karena garis keturunan alami penjinak binatang buas atau hanya karena dirinya sendiri. Kincuan tidak tahu, dan tidak mempermasalahkannya. Singkatnya, ini adalah hal yang baik. Binatang jina Kincuan semuanya adalah binatang harta karun. Jenis monster bis ini pada dasarnya tidak terkalahkan pada level yang sama, tetapi kelemahan terbesarnya adalah tidak mudah untuk ditembus. Binatang harta hampir tidak memiliki kekuatan tinggi. Tapi binatang berharga Kincuan luar biasa, dan mereka sudah berada di alam hidup dan mati. Ini benar-benar panik. Mari kita begini, kengerian dari binatang harta karun tidak kalah dengan klan naga hitam, setidaknya pada level yang sama, klan naga hitam tidak memiliki cara untuk menggunakan binatang harta karun. Binatang harta karun tidak terkalahkan. Binatang harta karun dapat membuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa mati, tetapi jika mereka ditangkap oleh binatang itu, diperkirakan naga hitam akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Ini adalah binatang harta karun. Namun, treasure bis juga memiliki keterbatasan. Mereka tidak murni ofensif, dan jangkauan mematikan mereka tidak kuat, jadi mereka hanya tidak terduga. Juga akan tertahan oleh beberapa harta. Namun, Kincuan memiliki beberapa binatang harta karun, dan ketika beberapa pergi bersama, tingkat kematiannya luar biasa. Kincuan juga memiliki kartu hol yang mengerikan. Bayi naga. Garis keturunan Shenlong. Kincuan juga merilis benda kecil ini. Penampilan si kecil tidak banyak berubah, dan kekuatannya juga dalam hidup dan mati. Kematiannya adalah yang paling menakutkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.